Kami di Kementerian SDM menetapkan perpres sebagai pecah payung hukumnya dan menyiapkan fasilitas penyimpanan. Dan ini carbon capture storage CCSD kita, itu potensinya hampir 600 gigaton CO2 bisa di-capture di Indonesia. Dan ini terbesar di dunia. Potensi ini yang ingin kita kembangkan. Jadi nanti bagaimana kita memasukkan karbon-karbon, mungkin karbon trading dari luar negeri juga bisa kita lakukan ke depan. Karena potensinya besar sekali, potensi penyimpanan ini. Dan peningkatan infrastruktur sangat diperlukan. Jadi saat ini percepatan infrastruktur untuk kilang, juga percepatan infrastruktur untuk transmisi di sektor kelistrikan, serta fasilitas penyimpanan energi atau energi storage itu juga harus dikembangkan. Dan tentu saja nanti kalau ada konsep-konsep regulasi yang baru, kita memberikan insentif untuk perluasan infrastruktur energi ini. Karena jawaban ini kita membutuhkan dana yang luar biasa besar untuk kita mendirikan infrastruktur. Sehingga upaya tadi yang saya sebutkan, swasta juga berperan, akademisi berperan dan semuanya. Dan masyarakat juga bisa berperan. Nah penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di kita itu targetnya, khusus untuk energi ya. Penurunan emisi di kita kan ada lima nih, lima sektor. Energi, limbah, lalu IPPU, pertanian dan kehutanan. Di sektor energi, kita targetnya adalah 358 juta ton. Nah ini upayanya bagaimana kita menurunkan hal ini? Upayanya adalah kita melakukan efisiensi energi, energi terbarukan, penempatan implementasi energi terbarukan, juga pembangkitan energi bersih, serta menggunakan bahan bakar rendah karbon, juga adanya reklamasi tambang. Kalau dilihat dari angka nih ya, angka efisiensi energi dan energi terbarukan itu mencakup penurunan emisi yang sangat besar sekali. Kalau dilihat efisiensi energi 132 juta ton, ini upaya kita yang simple dalam menerapkan manajemen energi, misalnya di gedung ini, ini lampunya harusnya lebih baik kita ganti LED semua. Nah upaya-upaya seperti itulah kita bisa menurunkan emisi 32 persen. Dengan peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga, ya Bapak Ibu semua ini kalau beli produk listrik, sekarang harus perhatikan labeling-labeling di situ, pilih yang efisien energinya. Dan juga termasuk kendaraan listrik, kita berupaya sudah dari sejak 2018 ya, kala itu, dan sudah begitu perpres keluar, dan juga perpres ke luar, brewing sampai sekarang ini kendaraan listrik mulai diminati. Nah upaya-upaya ini, tentu saja kita ingin teruskan, dan sektor aktivitas untuk penurunan emisi ini tidak hanya juga di efisiensi energi, tetapi sektor yang lain termasuk energi terbarukan, yang bisa mencakup 181 juta ton CO2, ini bisa lebih dari 50 persennya. dan di situ kita mendapatkan aktivitas yang sangat besar sekali, misalnya peran dari pembangkit listrik EBT di dalam RUPTL. Dan di sini penggunaan bahan bakar nabati juga kita harapkan menjadi potensi penurunan emisi itu 47 juta ton. Nah Bapak Ibu semua, dari upaya-upaya ini kita kan punya resource, energi terbarukan itu, energi baru dan energi terbarukan, itu sebesar 3,687 terawatt. Ini luar biasa, negara sebelah kita tidak punya segede kita. Waktu saya melihat berkunjung ke Malaysia misalnya ya, itu bauran energinya kok kecil-kecil ya, memang kita itu terbiasa dengan angka yang besar gitu. Dan kita mempunyai daerah yang luas sekali, dengan karakteristik per location itu beda-beda sumbernya. Nah kalau saya address di sini ya, kita punya potensi yang terbesar itu memang solar. Sebesar 3,2 terawatt. Nah ini pemanfaatannya masih hanya 675 megawatt. Dan saat ini kita sedang membuka ya, konsep PLTS atap, lalu PLTS ground mounted skala besar, dan juga PLTS apung. Nah PLTS apung nanti combine dengan hybrid dump yang ada di bawahnya. Dan potensi hydro kita punya besar sekali juga. dan di sini ada konsep untuk pemanfaatan floating PV di dump-dump. Ini kita sebut hybrid dump program. Dan pump storage, pump storage yang kita galakkan, kita bisa mencontoh misalnya Kazahstan, bisa mencontoh negara-negara yang menggunakan pump storage ini dengan lebih efisien. Jadi karakter sungai yang ada di kita itu sangat memungkinkan untuk menggunakan pump storage. Dan tentu saja di sektor bioenergi, kita melihat adanya berbagai isu yang sekarang sedang trending. Biodiesel. Biodiesel kita bicara sekarang 35%. Ini kemarin sudah ada izin untuk mandatori B40-nya itu Januari 2025. Jadi sekarang saya sedang persiapkan untuk mandatori B40. Dalam dua bulan ke depan, studi mengenai B50 juga sudah mulai dilakukan. Jadi kita harapkan nanti sebelum Oktober kita sudah punya hasil studi, preliminar studinya untuk kapan bisa juga menerapkan B50 dengan komposisi juga seperti apa. Jadi perlu persiapan di sini untuk penggunaan biodiesel. Tetapi jika kita menggunakan biodiesel memang efeknya luar biasa. Dari penurunan emisinya iya, kestabilan harga di petani sawit juga iya, dan juga saat ini tata kelolanya bisa melibatkan masyarakat. Jadi isu itu yang perlu kita garis bawahi pada saat kita menggunakan biofuel. Kedepan bioetanol juga sudah mulai dibahas tentu saja dengan purpose 40 tahun lalu yang suasembada. Suasembada untuk gula dan energi di Papua, saat ini sedang dibahas 2 juta hektare. Untuk 1 juta hektarnya itu digunakan untuk sumber bioetanol. Nah ini juga merupakan kans bagi kita untuk melakukan penurunan emisi di sektor gasolin. Jadi kalau biodiesel itu solar, sebetulnya kita impor jauh lebih besar itu bensin. Bensin, nah ini kombinasinya dengan bioetanol. Tentu saja regulasi sudah kita siapkan, kita bisa running dengan mau E2,5, E5 maupun E10 ke depan itu regulasi sudah ada tinggal. Sekarang sedang kita membahas revisi dari permen untuk tata kelolanya. Nah ini sedang kita siapkan. Lalu ke depan bioaftur. Bioaftur tetangga kita sudah mulai teriak bahwa per 1 Januari 2026 1% gitu ya di Singapura. Nah kita sekarang sedang membahas roadmap, detail roadmapnya sedang kita beri masukan 1%. Kita juga akan mulai, tetapi mulai tahun berapa? Ini sedang kita kaji. Dan sumbernya dari mana? Yang penting kita tidak mau dong impor ya. Di pantun saya tadi saya garis bawahi tentang karya anak bangsa nih. Karena inilah peran kita. Kalau mau kita berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita berperan di bioaftur. Kita punya resource banyak. Mau dari palm, mau dari apa kalau bioaftur itu. Aduh sekarang jadi blank saya. Sumbernya itu bisa dari seluruh bahan yang ada di negara kita. Dan kesempatan itu harus kita peroleh. Karena kita ingin menjadi rajanya. Kita punya banyak sekali ya. Dan biomasa. Biomasa juga sektor ini juga kita tekankan. Tahun ini kita punya target 2,2 juta ton biomasa. Itu harusnya masuk ke PLTU kita. Jadi masih hanya tercapai sekitar 800-an kalau tidak salah ya. 800 ribu. Nah ini masih kurang. Jadi kita ingin galakkan biomasa dengan peran dari masyarakat yang menyediakan biomasa itu untuk bisa masuk ke PLTU-PLTU kita. Nah ini yang sektor yang harus ditumbuhkan juga karena peran agriculture juga banyak di sini. Dan potensi angin. Nah potensi angin baru dimulai waktu lalu di Sidrap, Jeneponto. Kita inginkan ini lebih masif lagi karena potensi kita besar sekali. Termasuk yang tertinggi setelah solar loh. Potensi angin kita itu. Angin kita 155 gigawatt. Ini besar. Dan sekarang masih kecil sekali itu 0,1 persennya. Dan ini kita inginkan adanya onshore atau offshore dari wind turbine bisa ada di sektor kita. Potensinya itu wilayah di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, lalu wilayah Jawa di sekitar Jawa Timur maupun di sektor Selatan Laut Jawa ini itu juga berpotensi besar sekali. Nah studinya, studinya sering ada perizinan-perizinan tentang lahan nih. Jadi kita sedang diskusi ya dengan antar kementerian untuk bisa melihat upaya solusi dari penerapan-penerapan EBT ini di tempat kita. Nah selanjutnya untuk panas bumi kita punya government drilling tahun ini. Jadi ada dua lelang dari government drilling. Jadi peran pemerintah sebelum kita melelang WKP itu sangat penting. Karena ini menjadi sektor yang high risk untuk investasi biasanya. Jadi untuk pebisnis-pebisnis ya sering mengeluhkan, wah kalau kita drilling sendiri duitnya terlalu tinggi sehingga akhirnya investasinya melambung. Nah ini sekarang sudah ada upaya untuk government drilling. Dan setelah itu baru kita lelang WKP-nya atau wilayah kerja panas buminya di swasta. Dan kita sedang bahas tentang insentif fiskal. Ada beberapa pertanyaan ke saya. Itu insentif fiskalnya bagian mana saja. Nah ini sedang kita komunikasikan ke kementerian LHK dan kementerian keuangan. Jadi ada beberapa item-item yang nantinya bisa kita kurangi sehingga IRR. Jadi investment rate-nya itu bisa tumbuh tambah satu setengah persen. Paling tidak bisa dua digit ya. Dan ini kita sedang hitung-hitung. Nah ini sedang dibahas jadi mohon ditunggu untuk perubahan di terobosan regulasi untuk panas bumi. Juga yang ingin saya sampaikan studi energi laut. Saya ingin meng-encourage teman-teman yang ada di akademisi swasta untuk masuk ke dalam investasi ataupun studi di energi laut.